I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the faintness If you wanna play toss, I wanna hate this, I'm gonna show more Halo Sobat Bola, teka-teki terkait klub baru Ronaldo Kuateh perlahan mulai terungkap Seperti diketahui, Ronaldo masuk dalam 30 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan atau Tisi dengan timnas U20 Indonesia Namun saat Tisi mulai berjalan, pemain kelahiran Yogyakarta ini masuk belum bergabung Pemain berusia 18 tahun ini juga tidak terlihat saat pertandingan Madura United melawan Dewa United pada Kamis 2 Februari 2022 Rumor yang paling sering terdengar adalah saat ini Ronaldo berada di Turki untuk menjalani trial dengan salah satu tim di sana Terkait hal ini, tirut PT PBMB, Anissa Zafarina akhirnya buka suara Dia menjelaskan jika Ronaldo Kuateh sudah izin dari Madura United untuk penuju Eropa dan untuk negosiasi kontrak Izin ini diberikan sebelum pemanggilan pemain timnas U20 Indonesia Di klub, Ronaldo Kuateh meminta izin untuk melakukan negosiasi kontrak dengan salah satu klub Eropa Izin keberangkatannya lebih awal daripada pemanggilan timnas, kata Ronaldo Kuateh Arisa menjelaskan jika Madura United mendukung penuh keputusan Ronaldo Kuateh Apalagi rekannya di skuad Garuda Nusantara, yaitu Marcelino Ferdinand, resmi abroad ke Belgia Ronaldo dengan usia yang masih muda diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi andalan timnas Indonesia di masa depan Sebagai salah satu pemain muda potensial dan memberikan kesempatan bermain di Eropa Madura United tentu saja mendukung proses ini sebagai bagian dari kontribusi aktif Madura United bagi sepak bola Indonesia Bicaraannya, lebih lanjut pelatih timnas Indonesia U20 Shintayong tersinggung tidak mendapat laporan dua pemainnya Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh bermain di Eropa Pemain tersebut masih terdaftar sebagai skuad timnas Garuda Nusantara Shintayong mengatakan tidak ada laporan yang diberikan kepadanya Kalau Marcelino dan Ronaldo memutuskan untuk lanjutkan karirnya di luar negeri Marcelino saat ini telah resmi merapat ke klub asal Belgia, KMS KDNC Sementara Ronaldo dikabarkan bakal merapat ke tim asal Turki, Bodrum Sport Ini sebenarnya kabar yang mengembirakan Tapi dua pemain tersebut masuk dalam daftar yang dipanggil Shintayong Untuk pemusatan latihan Piala Asia U20 2023 Namun, sejak kemarin timnas Indonesia U20 menggelar pemusatan latihan Dua pemain itu belum hadir Dengan situasi seperti itu Tidak menutup kemungkinan kalau dua pemain ini kemungkinan bakal absen memilah tim nasi Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 Mengingat ajang tersebut bukan bagian dari agenda resmi FIFA Yang mana klub tempat mereka bernahung punya hak untuk tidak melepasnya Menanggapi kemungkinan tersebut Shintayong pun belum bisa menjawab dengan pasti Apakah Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Quate bisa dipanggil atau tidak Juru taktik asal Korea Selatan itu justru mengaku tersinggung Karena tidak mendapat laporan tentang dua pemain kesayangannya itu Yang memutuskan melanjutkan karirnya di luar negeri Di sisi lain, media asal Malaysia Semuanya bola menyoroti sikap Ronaldo Quate Yang tidak melapor kepada pelatih tim nasional atau timnas Indonesia U20 Shintayong Terkait akan telah datang mengikuti pemusatan latihan atau TCD Jakarta Menurut media Malaysia itu, sikap Ronaldo Quate itu benar-benar tidak profesional Dalam sebuah artikel berjuluk pelatih Indonesia sakit hati Dengan sikap tidak profesional Ronaldo tersebut Dituliskan Shintayong benar-benar kecewa dengan apa yang telah dilakukan pemain Madura United tersebut Sikap Ronaldo dan Marcelino yang tidak melaporkan itulah yang membuat media Malaysia Semuanya bola merasa kedua pemain tidak profesional Sebab perencana yang sudah dibangun oleh Shintayong pun kini jadi berantakan Padahal Shintayong sudah merencarakan melakukan TCD selama sebulan penuh di Februari 2022 Dengan Marcelino dan Ronaldo fokus ke klub baru mereka Maka Shintayong kehilangan dua pemain andalan di persiapan jelang Piala Asia U20 2023 Pada Maret mendatang dan Piala Dunia U20 2023 Halo Sobat Bola Juru Taktik Timnas Indonesia Shintayong Mengaku tidak bisa menilai Indra Shafri setelah terpilih sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 Kamboja PSSI menetapkan Indra sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2023 dalam rapat Komite Eksekutif atau EXKO PSSI pada Senin 30 Januari Dia ditetapkan karena pernah menangani Garuda Muda di SEA Games 2019 Shintayong sendiri tidak bisa menangani Timnas Indonesia U23 seperti di SEA Games 2021 atau 2022 karena akan sibuk dengan Timnas Indonesia U20 Pasalnya waktu pelaksanaan SEA Games 2023 mepet dengan Piala Dunia U20 2023 Shintayong tak bisa menilai Indra sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 Selama 3 tahun terakhir Indra tak melatih klub maupun kategori usia Timnas karena dipilih sebagai direktur teknik PSSI Saya tidak bisa berikan jawaban 100% Saya cuma bekerja secara lama dengan coach Indra Seharusnya tidak ada masalah, komunikasi baik sampai sekarang, kata Shintayong Mengenai perunjukan sebagai pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Shafri belum memberi respon Pelatih asal Padang, Sumatera Barat yang biasanya hadir dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia pun tidak hadir di lapangan Am Senayan, Jakarta pada Jumat 3 Februari Tidak diketahui apa sebab Indra tidak mendampingi tim Adapun pemusatan latihan Indonesia U20 berbagai bagian persiapan tampil di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan Kejuaraan ini akan berlangsung pada 1-18 Maret 2023 atau kurang dari 1 bulan lagi Sebenarnya pelatih Timnas Indonesia Shintayong mengaku tidak masalah dengan penunjukan Indra Shafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 DC Games 2023 Toh sejauh ini komunikasi keduanya baik-baik saja Toh sejauh ini komunikasi keduanya baik-baik saja Saya tidak bisa berikan jawaban 100% Saya sudah bekerja lama dengan coach Indra Seharusnya tidak ada masalah, komunikasi juga baik sampai sekarang Kata Shintayong saat ditemui di lapangan Agelorabungkarno atau GBK pada Jumat 3 Februari 2023 Menyoal pembagian pemain antara SEA Games dan Piala Dunia U20 Latih asal Korea Selatan itu juga mengatakan tidak ada masalah Semua fokus pada prioritas masing-masing Lebih lanjut, keputusan PSSI menunjuk Indra Shafri menjadi pelatih Timnas Indonesia DC Games 2023 Juga menjadi sorotan Media Vietnam menyendirinya PSSI resmi menunjuk Indra Shafri memimpin Timnas Indonesia untuk berladan DC Games 2023 Yang akan berlangsung di Kamboja 5-17 Mei 2023 mendatang Keputusan itu diambil guna berbagi tugas dengan Shintayong Shintayong diminta fokus memimpin Timnas Indonesia U20 untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 Ajang itu akan digelar di Indonesia 3 hari selepas SEA Games 2023 Keputusan PSSI menunjuk Indra Shafri menjadi pelatih Timnas Indonesia DC Games 2023 menjadi sorotan Media Vietnam, Tan Nien menyendirinya Mereka menulis headline Sosok yang kalah dari Park Hang Seo kembali memimpin Indonesia U23 DC Games ke-32 Tulis pemberitaannya Ya, Indra Shafri memang pernah dikalahkan Park Hang Seo mantan pelatih Vietnam DC Games 2019 Ketika itu, Egy Maulana Fikri DKK kalah 0-3 di final Sehingga harus puas meraih medali perak Setelahnya Indra Shafri menjadi direktur teknik Timnas Indonesia Sebab Shintayong mengambil alikursi pelatih Pria Korea Selatan itu kemudian cuma bisa membawa medali perunggu di SEA Games 2021 Sementara Park Hang Seo baru saja pergi dari Timnas Vietnam Setelah kontraknya habis per 31 Januari 2023 Pelatih Korea Selatan itu pun sempat mengalahkan Timnas Indonesia Di semifinal Piala AFF 2022 Jangan lupa like, share, dan subscribejawab